Efek Minum Teh Berlebihan Bagi Kesehatan Hai kids, teh merupakan salah satu minuman yang biasa diseduh sore maupun malam hari. Siapa yang suka minum teh nih? Selain menenangkan, teh juga memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Tetapi, teh juga dapat memberikan efek samping bila kita mengonsumsinya secara berlebihan. Benarkah teh dapat mengakibatkan susah tidur? Cari tahu jawabannya yuk! Benarkah minum teh berlebih jadi sulit tidur? Teh mengandung kafein Teh secara alami mengandung kafein. Jika kita minum teh terlalu banyak, siklus tidur dapat terganggu. Berdasarkan penelitian, kafein bisa menghambat produksi melatonin yang mengakibatkan kualitas tidur jadi buruk. Melatonin merupakan hormon yang memberikan sinyal pada otak kita bahwa sudah waktunya tidur. Kurang tidur bisa berkaitan dengan masalah mental, seperti kelelahan, gangguan memori, dan sulit fokus. Berdasarkan pusat pengendalian dan pencegahan penyakit atau CDC, orang dewasa harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam setiap malam. CDC memperkirakan 1 dari 3 orang dewasa tidur kurang dari 7 jam setiap malam. Artinya sekitar 30% populasi mengalami kurang tidur. Kebiasaan kurang tidur bisa membahayakan kesehatan lho. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Efek Minum Teh Berlebihan Taukah Kids, kafein pada teh dapat memicu kecemasan, stres, dan perasaan gelisah. Selain itu, minum teh berlebihan dapat menyebabkan mual dan sakit perut, terutama bila dikonsumsi saat perut kosong. Teh juga dapat mengganggu penyerapan zat besi, sehingga memicu risiko anemia jika dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, dapat menyebabkan mulas dan memperburuk gejala reflux asam lambung. Meski jarang, minum teh berlebihan juga dapat menyebabkan sakit kepala dan pusing. Batas Minum Teh Bagi Tubuh Taukah Kids, teh mengandung polifenol atau katekin yang memiliki antioksidan kuat melebihi vitamin E, C, dan beta-karoten. Teh memiliki banyak manfaat, seperti melindungi tubuh dari penyakit kronis, mencegah darah tinggi, hingga menghindari penuaan dini. Walau begitu, mengonsumsi teh secara berlebihan juga tidak dianjurkan ya, karena kandungan tanin dan kafein dapat menyebabkan gangguan penyerapan zat besi, memicu gangguan tidur dan sakit kepala. Berdasarkan organisasi pangan dan pertanian PBB, batas konsumsi kafein harian yaitu 200 mg. Satu cangkir teh dapat mengandung 22-40 mg kafein. Berarti, kita sebaiknya membatasi minum teh maksimal sebanyak 4 cangkir dalam sehari. Tapi, setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Untuk itu, konsultasikan ke dokter untuk memastikan berapa kali minum teh yang baik untuk tubuh. Nah, itulah efek minum teh berlebih bagi tubuh. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!